Kita mau lihat keturunannya Wow jadi jelas ya Sudah dijelaskan bahwa kriteria menantu Ibraman itu Harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW Dari segi bibit, bebet, bobot Kekayaan, keturunan, kecantikan fisik, ketampanan, sifat Apalagi ketaatan kepada Allah itu yang nomor satu Jadi buat orang-orang di luar sana yang merasa Tidak masuk kriteria itu Jangan sekali-sekali mendekati keturunannya gen halilintar Karena nanti akan disabar petir Ya akan meledak Jadi bersabar, bersadar dirilah Terbongkar pesan Mama Torik yang menyakiti hati Fuji Geni Faruk atau Lenggogeni Faruk sempat menyampaikan pesan sebelum Torik Halilintar Dan Fujianti Utami putus Pesan Geni Faruk itu disampaikan lewat media sosial Torik Halilintar dan Fujianti tidak bisa mempertahankan hubungan mereka Setelah kabar putus menyeruak Publik dibuat penasaran Arti sebenarnya pesan Geni Faruk ke Torik Halilintar Momen ulang tahun adik atas Halilintar itu Menjadi mementak terlupakan oleh Torik dan Fuji Pasalnya, keduanya memutuskan untuk berpisah saat Torik Halilintar ulang tahun Geni Faruk menyampaikan harapan hingga pesan kepada anaknya Lenggogeni Faruk menyampaikan ucapan ulang tahun dan mengaku sangat mencintai anaknya Selain itu, Geni juga berharap agar sang anak tetap setia kepada Tuhan Dan menaati perintah serta larangannya Sikap Geni Faruk ini tentu saja langsung dikomentari oleh fans Terutama bagi mereka yang menyayangkan keputusan berpisah antara Torik Halilintar dan Fujianti Ada banyak yang menebak bahwa istri Anovial Asmit Salah satu penyebab kandasnya hubungan Lenggogeni Faruk sempat memperingatkan Torik Halilintar soal hidupnya Dalam unggahan Lenggogeni Faruk pada 29 Januari tahun 2023 lalu Ketika Torik Halilintar ulang tahun Tanpa ada isyarat mendalam dari seorang ibu Anakku sayang, eh Torik Halilintar bertambah lagi usiamu Tulis Lenggogeni Faruk Semoga bertambah sehat jiwa ragamu Semoga juga bertambah kematanganmu Bertambah kebesaran jiwamu ungkapnya Ia pun menyinggung soal sikap Torik Halilintar yang diharapkannya bisa semakin membaik Bertambah kehalusan sikapmu Kemantapan pikiranmu Kasih dan sayangmu karena Allah dan terutama sekali kasih Dan sayangmu kepada Allah dan Rasulullah Jelasnya Geni Faruk meminta Torik selalu mengingat Tuhan di setiap dirinya melangkah Apalagi saat ini ketika Torik makin disoroti Dengan keputusannya putus dari Fujianti Geni Faruk juga menyadarkan sang anak Bahwa selama ini kehidupan adalah tempat berlali Yang tak pernah ada akhirnya Cukup sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan tunggu video-video terbaru selanjutnya Satu lagi jangan lupa subscribe Dan tinggalkan like untuk terus mendukung channel ini Terima kasih sudah menonton video ini